musik 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 oke bentar, jangan naik dulu kita akan ambil lumayan ada red orbs kayak gini tuh jangan sampai gak diambil, karena ini sangat penting untuk upgrade ya bentar gue akan kesini dulu tuh kan ada satu chest, jangan sampai kelewatan iya tinggal satu lagi ponix feeder yang bisa kita ambil musik 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 anjir kampret nih nah seenaknya gitu loh naikin si botok kratos nah oke oke iya disini ada teras band pintu teras band yang bisa kita buka bentar lu akan kesini dulu karena diatas ada musuh ada pemanah ya mampus kena black hole aduh 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 ini kok mau lompat ke tali si anjir sorry guys gue gak sengaja gitu loh lompatnya tepat diatas tali malah turun ke bawah barusan nice oke disini ada dua chest kita ambil dulu software sih gue sangat enjoy banget memainkan game ini game ini tuh jauh lebih rapi dari segi apa ya tempatnya terus dari segi storynya tuh jauh lebih rapi daripada yang chain of olympus ya so far sih kalo di PSP ya kalo gue pengen membandingkan antara yang di PSP yang chain of olympus dan juga yang ghost of sparta gue jauh lebih memilih ini karena apa ya lebih banyak hal-hal yang menarik dan walaupun dari segi durasi gameplaynya sih sama ya sekitar 4-5 jam cukup singkat tapi entah kenapa gue jauh lebih suka yang ini yang ghost of sparta mungkin karena disini menceritakan mengenai keluarga keluarganya kratos ya yaitu si ada ibunya terus ada deimos sedangkan kalo si kalo di chain of olympus tuh lebih bercerita mengenai apa tuh gue sampe lupa deh ceritanya chain of olympus chain of olympus tuh kan oh iya ini anaknya ya anaknya kratos lebih menceritakan mengenai apa anaknya kratos tapi disini lebih menceritakan ke adiknya dan juga ibunya oh ternyata disini ada para spartan yang akan menurunkan oh patungnya ares mau di ancurin ya mampus karena kita semua nih gak suka dengan ares yang sudah menyerang tempatnya si kratos dulu my lord i have something for you i shall return oke dia bilang dia punya sesuatu untuk kita tapi kita belum tahu apakah itu jadi kita akan coba tunggu pria yang tadi kembali ke kratos ya oke kita akan masuk ke apa nih temple of ares ya kalau gak salah let's see guys kita akan coba masuk bismillah ya langsung seperti biasa selalu nutup sendiri ya ya ini dia temple of ares it was a somber reminder of who and what he had become the ghost of sparta the god slain and now the very person he had once despised the god of war oke bentar sebelum kita naik ke atas gue ingin baca ini ares was often called upon before the sparta went into battle sacrifice were made in his name to solicit his blessing and the sparta chose their prisoner of war for this purpose once kratos took his place as the new god of war sparta devotion turned toward the one they saw as their own save for a few stones supporter of ares iya ini kayak kayak tempat tempat raja gitu ya tempatnya si ares iya disini kita sudah berhasil mendapatkan 5 gorgon eye jadi sekarang kapasitas kapasitas darah kita akan meningkat ya wuhh jauh semakin panjang dan semakin panjang sekarang tinggal magic dan fire ya nah sekarang magic nice pas banget ya kita dapat 5 gorgon eye terus sekarang magic berarti tinggal fire fire disini malah muncul aduh aduh disini malah muncul salah pencet Ya, use analog to aim your ghost at different part of the mirror Oke, jadi disini kita akan melawan Kratos masa lalu ya Hantu Kratos dari masa lalu Dimana masih kecil dia Ini bener-bener sama seperti anime Naruto, tau gak sih? Di Naruto dimana si Naruto ini harus melawan sisi jahatnya Ya, sekarang kita lempar kesini Ya, sekali lagi Jadi harus 4 kali ya Nah Masih belum Nah, ini dia Mampus Ya, ini Kratos versus Kratos ini ya Nah, jadi ternyata Kratos harus melawan sisi masa lalunya Untuk mendapatkan apa nih Mendapatkan senjata baru yaitu The skull of Keres An ancient relic of the domain of death A dark power lies within it Within it Ya, jadi ini merupakan apa namanya Semacam item yang bisa digunakan untuk masuk ke tempat yang sebelumnya masih tersegel Mungkin kalian yang sudah tonton beberapa video sebelumnya pasti tau ya Di awal-awal Ya, pada saat di awal-awal pada saat kita Di Apa tuh namanya? Temple of Apa ya? Gue lupa namanya Temple of Apa ya? Tatanos apa-apa? Pokoknya Di situ kita sudah Apa namanya? Menuju ke suatu tempat yang dimana tempat tersebut Hanya bisa kalian buka menggunakan Ability ini atau item ini Yang bernama Apa tadi namanya? Bentar gue cek Item Iya ini ya Skull of Keres Jadi ini merupakan kayak semacam kunci Agar kita bisa menuju ke domain of death Dimana domain of death itu merupakan lokasi dari adik kita ya Adik kita terperangkap di sana Jadi kita harus selamatkan adik kita yaitu si Deimos Oke, let's go Oh, itu dia nih Ini Spartan yang tadi Ternyata dia memberikan senjata bagi si Kratos Iya, Arms of Sparta Kita mendapatkan senjata baru The Weapon of Kratos The Spartan General and the God of Arms of Sparta Iya, satu tambak Sparta dan satu pelindung ya Atau apa sih namanya? Shield Oke, kita akan coba senjata baru kita Tombak Hold air dan press kotak Untuk melempar tombaknya Oke Sekarang kita bisa melancarkan serangan jarak jauh ya Oke, dan tombaknya ini gak bakalan habis Jadi kalian bisa melempar sebanyak yang kalian mau Press kotak for light attack And press key 3 for heavy attack Iya, ini sama seperti senjata lain Tapi disini yang gue gak suka adalah Serangannya Iya, kurang bagus sih Gue kurang suka Iya, walaupun terlihat sangat keren ya Kratos menggunakan senjata ini Tapi Jujur aja gue kurang suka menggunakan senjata ini Senjata tombak ini Gue lebih suka menggunakan Senjata Blade of Athena Bentar Karena disini kita bisa Menambahkan api di senjata kita Jauh lebih kuat ya Daripada senjata tombak barusan Tapi disini Senjata tombak ini fungsinya Atau Lebih bermanfaat untuk Digunakan ini guys Untuk melancarkan serangan jarak jauh Ini Apa namanya Lebih Berguna ya Oke, nice Ya, jadi Sorry banget gue tidak akan sering menggunakan senjata itu Kecuali Ada musuh yang Di area jauh Dan gue harus menggunakan Atau melancarkan serangan jarak jauh Baru gue akan melancarkan Atau menggunakan Senjata ini ya Senjata tombak Tapi untuk Combatnya gue Akan lebih sering menggunakan Senjata Blade of Athena Karena menurut gue Jauh lebih Jauh lebih sakit Dan jauh lebih kuat Oke, gue akan save dulu gamenya Jadi sekarang kita sudah berhasil Memiliki Apa nih Hold Oh, kita bisa Ngeblok ya Iya Kita akan ganti dulu Jadi kita bisa Ngeblok sambil jalan Kayak gini guys Oke Jalan pelahan-lahan Ngeada serangan yang Tidak bisa Diblock oleh Shield of Spartan Ini ya Jadi disini So far kita sudah memiliki Yang namanya Skull of Keres Jadi sekarang tujuannya Si Kratos adalah Menuju ke Yang namanya Apa tuh Domain of Death Ayo dong ganti senjata Dia gak mau ganti senjata Nah Jadi gue harap Kalian semua tuh Nonton ini tuh Paham gitu ya Dengan jalan ceritanya Kalau kalian mungkin Ada Merasa Ada yang kurang paham Atau mungkin memang Penjelasan dari gue ini Agak sedikit Belipet ya Kemungkinan Kalau Kalian merasa Seperti itu Kalian bisa tonton Channel yang Benar-benar membahas Mengenai God of War Channel-channel di Indonesia Udah banyak banget ya Yang membahas Mengenai jalan cerita game Kalian bisa Tonton disitu Tapi kalau kalian Pengen Lihat gameplaynya Ya inilah dia Gameplaynya Seperti ini Karena kadang Gue menjelaskannya Itu agak Sedikit Belipet Atau mungkin Ada yang salah Atau keliru ya Tapi so far sih Seperti ini Jalan ceritanya Ya Ini berarti Kita kembali lagi Ke Ya Mount of Aronia Dimana sebelumnya Disini kita melawan Anak dari si Tanatos ya Yaitu si Erinis Sekarang kita Balik lagi Menuju ke tempat Awal Jadi ini tuh Bener-bener Perjalanan Bolak-balik guys Game ini tuh Bener-bener Bikin Kratos Ini bolak-balik ya Hanya untuk Membuka Sebuah pintu Gitu loh Harus Bolak-balik Dan perjuangannya Sangat Luar biasa Sama seperti yang Dikatakan oleh Ibunya Kratos Jalan menuju Domain of Death Ini sangat Apa Sangat Mematikan ya Karena Kita akan bertemu Dengan banyak musuh Yang mengerikan Jadi Untungnya disini Kita mendapatkan Beberapa kekuatan baru ya Agar Kratos Lebih kuat Bentar Disana Ada yang menggunakan Panah Kita serang aja Menggunakan Ini Tombak ya Ya udah abis kan ya Ya udah gak ada lagi Oke Sebelum kita naik Ke atas Bentar Gue pengen cek dulu Di area sini ada apaan Iya Disini Ini merupakan Area yang sebelumnya ya Kita sudah ambil Semua disini Berarti Gue tinggal Naik aja Ke atas Oke So far sih Darah gue udah lumayan panjang ya Darah gue lumayan panjang Terus Ini magic Sama horn Juga Sama Kita baru dapet Satu So far Oke Kita balik lagi Ke atas Ini gue Gue gak tau Sini Udah hampir tamat Atau enggak Kayaknya masih lama deh Masih sekitar Satu setengah jam lagi Kemungkinan Oh Lagi-lagi Kita bertemu dengan musuh ini Ini musuh yang Hanya ada di lokasi ini ya Di Mount of Arwani ya Dimana dia tuh ahli dalam Mengeluarkan jenis Seran S Oke Bentar disini Yang bikin susah adalah Areanya Yang sempit banget Ya gue terpojok disini Anjir Ya disini pergerakan gue lumayan susah ya Karena disini Sempit banget Eh ada anak-anaknya Lagi disini Nice Let's go Nah Finally Oke bentar guys Disini seperti biasa Kita akan save dulu Ya disini Ya disini Sama itu sama Fungsinya dengan kostum yang default Atau kostum standarnya Jadi ini cuma kosmetik doang ya Nggak ada pengaruh apapun Dari segi kekuatannya Kratos Nice Iya kita grappling Iya kita grappling Nggak nyampe Anjir Oke Kita akan ulangi lagi Baru saja Entah kenapa Nggak nyampe Kesana Nah Oke Arm of Sparta The shield protect you from incoming hazard Ya disini tiba-tiba ada kayak semacam ombak es gitu Dan tentunya disini Tidak ada jenis run apapun yang bisa melukai Kratos Kalau Kratos menggunakan shield ini ya Shield of Sparta Iya Semuanya bisa di block Nice Iya disini kita bisa ngambil ini Item ini Ya ini item yang sama Seperti yang kita ambil sebelumnya Horn of Boreas The artifact summon The power of the god Of the north wind Boreas Oh Gekira ini merupakan item yang Apa tuh namanya Iya Ini ability baru ya Oke Gekira ini merupakan item yang sama seperti Pada saat kita mengalahkan ibunya Kratos Item yang hanya bisa kalian pakai Pada saat kalian sudah mentamatkan gamenya Ternyata bukan Ini ability baru ya Untuk membuat musuh menjadi Menjadi batu Ya seperti itu Kita akan pakai lagi Jadi disini kita sudah memiliki dua jenis Ability untuk menestan musuh Yang pertama adalah ini Yang Mana tuh tadi Bentar guys Oh udah habis Yang pertama ini ya Yang ini Untuk ngeluarin black hole Dan satu lagi Ini Untuk membuat musuh menjadi Batu ya Dalam jangka waktu tertentu Oke Berarti kita sudah memiliki Bentar Sudah punya semua ability Iya Semua ability sudah terbuka Sekarang Waktu kita adalah Tinggal Mengupgradenya Dan Poin gue sudah 18 ribu Jadi mungkin sekarang gue akan coba upgrade Yang paling penting ya Arm of sparta Ini gak penting Karena disini gue jarang banget Menggunakan senjata sparta Karena tombaknya tuh Menurut gue Aduh Kurang banget ya Lebih baik Jika kalian mengupgrade ini Blade of Athena Horn of Bores juga Gue gak terlalu Penting Karena fungsinya Hanya untuk membuat musuh Menjadi batu Terus Erinis Erinis Entar aja kali ya Walaupun ini bisa digunakan Untuk Ngestun musuh Disini gue akan upgrade ini dulu Teras Band Karena Paling sering Kita pake adalah Teras Band ini Jadi buat kalian yang gak tau Teras Band ini adalah Fire ya Kayak semacam Fire magic Increase fire damage Sama increase Regeneration rate Oke nice Oh udah maksimum Jadi level maksimum Dari Teras Band Adalah level 3 Sekarang point gue tinggal 7749 Mungkin untuk selanjutnya Gue akan upgrade Blade of Athena Apa Blade of Athena tentunya Tapi gue butuh 17500 Gila Ya kita akan Simpen dulu Untuk Red Orbs nya ya The shrine of Boreas God of the north wind Now as the devouring one He swept from the northern mountains Chilling the air with His icy breath Boreas carries a giant gauge An artifact that is said To channel the might of the north wind Ya Who is Boreas? Kita akan coba lihat nanti Apakah itu adalah Boss Di area selanjutnya Ia canyon of sorrow Kita akan save dulu Ia so far so good sih Disini kita tidak Apa Mendapatkan banyak kendala ya Pada game ini Be warned Ghost of Sparta God will suit his path The gods Forbid it The gods Have no power Over me Thanaturus Where is my brother? Where is my brother? Where is my brother? If you persist If you persist That of the fates Will prevent me From ending your power Ares was unwind Just to believe You can serve Do not stand in my way Thanaturus Or airy's blood Is not the only I will share Yeah Tiba-tiba Tiba-tiba Langsung muncul Musuh Bentar guys Kita akan fokus dulu Ngalahin Para musuh ini Ini musuh yang Udah lama Kita gak lihat ya Yaitu Para wanita-wanita Yang bisa menarik Kita ke bawah Atau Ngestun ya Tiba-tiba